Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT Karena dengan rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul bersama dalam acara Pelantikan Presiden dan Waktu Presiden Mahasiswa Sikas Hangtuah Pekan Baru Bersama dengan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Sikas Hangtuah Pekan Baru Periode 2020-2021 Secara Sirtual Semoga kita semua senantiasa selalu diberi perlindungan Dan kesehatan oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabba Allah Yang terhormat BPH Yayasan Hangtuah Pekan Baru Bapak Dr. Haji Zainal Abidin MPH Selamat datang Bapak Yang kami hormati Ketua Sikas Hangtuah Pekan Baru Bapak Haji Ahmad Hanafi SKR MKS Selamat datang Bapak Yang kami hormati Ketua Ski Hangtuah Pekan Baru Bapak Dekat Inderaka Dana ASC MKS Selamat datang Bapak Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Sikas Hangtuah Pekan Baru Ibu Yuyun Priwah Yuyuni SKM MKS Selamat datang Ibu Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Sikas Hangtuah Pekan Baru Bapak Ners Abdurrahman Hamid MCAP SPKOM Selamat datang Bapak Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Sikas Hangtuah Pekan Baru Ibu Yuyun Sika David Sikom MKS Selamat datang Ibu Yang kami hormati Seluruh Ketua Program Studi Sikas Hangtuah Pekan Baru Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sikas Hangtuah Pekan Baru Yang kami hormati Residen Mahasiswa Periode 2019-2020 Bapak Muhammad Hanafi Beserta jajaran Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Sikas Hangtuah Pekan Baru Kabinet Laksa Manahan Tua Dan seluruh rekan-rekan Inselektual yang berbahagia Saya ucapkan terima kasih Dan selamat datang Baik Langsung saja kita masuk Ke acara kita yang pertama Yaitu Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Saudari Linda Harimah Kepada Saudari Linda Kami perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitun Al-Rajib Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ni'ma ya'izukum bih Inna allaha kana sami'an basira Ya ayyuha alladhina amanu Ati'u allaha wa ati'u al-rasul Ati'u allaha wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum Fa'in tanaza'htum fi shay'in faruttu'hu ila allahi wa al-rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al-akhir Zalika khayru wa ahsanu ta'wila Alam taro ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzil ilaih Amanu bima unzil ilaihka wa ma unzil min qoblik Yuriduna an yatahakamu ila al-tahu ti wa kada umiru an yakfuru bih Wa yuridu shaytanu ayyudilla lahum dolalam ba'idah Sadakallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudari Linda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada hari ini Sekarang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan masyarakat Kepada hadiri semua, kami mohon untuk mengikuti di dalam hati Tanpa mengurangi rasa itu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa mengurangi mare selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Jadi lebih terasa nikmatnya saat kita bekerja seperti itu, memang mendapatkan euforianya seperti itu, mendapatkan euforianya, dapat merasakan feelnya terasa sekali. Mungkin itu saja sih yang beberapa permasalahan yang kami dapatkan, dan juga untuk kepanitian tahun ini kami bisa berkoordinasi baik juga, Alhamdulillah kita masih dapat berkoordinasi dengan baik dengan kota kita, terkait pemilihan raya tahun ini. Dan Alhamdulillah kita juga sudah dapat talonnya satu orang dan kita akan kita lantik pada hari ini, semoga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk BEM selanjutnya. Dan saya juga tak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan semua, baik itu rekan BEM, BLM, dan juga panitia-panitia yang sangat saya banggakan, walaupun sistem online tetap semangat untuk membantu saya menjalankan pemilihan ini, dan kita semua bisa menjalankannya, dan itu sangat hebat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sewaktu saya menjadi ketua pemirah ataupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana Pemirah, kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Ketua 3C Kesangkuah Kepanbaru oleh Ibu Yeshita Davis, S.I.K.M.K.S. kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjangkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena sampai hari ini, walaupun keadaannya pandemi begini, kita tetap masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul piadaring. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Yayasan kita, Bapak Dr. Haji Zainal Abidin MPH. Kemudian yang saya hormati, Bapak Ketua Seti Kesangkuah Pekanbaru, Bapak Ahmad Hanafi SKMM Kes. Yang saya hormati, Ibu Wakka 1, Ibu Yuyun Priwayunye SKMM Kes. Yang saya hormati, Bapak Wakka 2 kita, Bapak Rahman. Dan yang saya hormati, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak Prodi yang berada di lingkungan STI Kesangkuah Pekanbaru, serta Sekretaris-Sekretaris Prodi, dan bagian-bagian kemahasiswaan Prodi, serta mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini. Yang pertama, saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ramadan Abelsa Candika, atau yang saya biasanya manggilnya El, gitu ya. Terima kasih buat El dan teman-teman yang ada di Kepanitiaan Pemira tahun ini. Seperti yang El tadi sampaikan, bahwasannya memang Pemira kali ini sedikit banyak. Kita agak kurang hidup, gitu ya, suasananya karena menyangkut keadaan pandemi ini. Tapi bukan berarti mengurangi nilai, mengurangi semangat, mengurangi kemauan untuk kita tetap berusaha bangkit dan mempertahankan apa yang sudah menjadi agenda tahunan kita, gitu. Terima kasih buat sharing-nya, buat semua hal yang selama ini Panitia mungkin memang sedikit banyak. Ada masalah dengan, apa namanya, dengan waktu ya. Kita sejar ke jalan juga dengan waktu, dan memang akhirnya diputuskan terakhir ini aklamasi, dan aklamasi ini sudah disetujui oleh semua pihak, semua prodi tentunya. Kita sudah berikan waktu yang cukup dan kita sudah menjalankan sesuai SOP yang memang berlaku, yang memang sama-sama harus kita patuhi bersama. Jadi, insya Allah ini adalah hasil yang paling maksimal yang sudah mencapai kata mupaka. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk BEM yang lama, yaitu Muhammad Hanafi dan jajarannya yang mana sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, semuanya melewati satu tahun masa kepemimpinannya dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan positif. Kita kemarin terakhir juga, masih sama saya, barengan kita membantu orang-orang yang terdampak COVID, kita bisa bagiin sembako, dan lain-lainnya. Harapan saya, Hanafi dan teman-teman dari BEM yang lama, membawa semua rasa yang pernah ada di dalam organisasi terdahulu untuk dapat diaplikasikan nantinya di dunia nyata, di dunia kerja, seperti itu. Semoga, saya doakan semoga semua yang sudah menjadi BEM yang lama bisa sukses di kemudian hari, bisa mencapai mimpi-mimpinya, bisa menggapai harapan-harapan yang ini memang sudah. Mungkin saya dimatiin dulu mikrofon. Hoss, tolong di-mute dulu ya, mikrofonnya yang bernyala. Selanjutnya juga untuk kepemimpinan yang baru, di bawah yang nantinya akan saya lantik, yaitu Agus Supriyadi, dia Ramadhani sebagai wakil, dan seluruh jajarannya, harapan saya adalah perhatikan dan lihat kepemimpinan BEM yang lama, ambil yang baik-baiknya, kemudian tinggalkan yang buruknya, tinggalkan yang kurangnya, karena setiap orang punya gaya kepemimpinan. Saya berharap Agus dan dia, serta jajarannya, punya gaya kepemimpinan yang berbeda, yang boleh merujuk, tapi gunakanlah dengan gaya kepemimpinan yang memang kalian punya. Saya berharap kabinet yang baru ini, begitu setelah dilantik, harapan saya program kerjanya harus sudah ada. Di setor ke saya, kita diskusikan bersama. Ingat kalau sama saya itu, nggak perlu ada kata takut, ruangan saya terbuka buat semuanya, jadi tidak ada alasan, tidak bisa ketemu saya, atau susah ketemu saya. Jadi setelah ini, PR-nya Agus dan teman-teman itu banyak. Membuat proker, membuat bagaimana kampus ini punya citra positif yang baik di masyarakat luas, terutama mampu dan bisa menjadi salah satu yang bisa memajukan serta mencerdaskan masyarakat juga, terutama di bidang kesehatan. Saya rasa itu saja dari saya, selamat buat semuanya. Ini adalah acara kita semuanya, acara kemahasiswaan, acaranya mahasiswa kita semua. Jadi hari ini saya berharap bisa lancar dan berjalan sesuai dengan keinginan. dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh semua mahasiswa-mahasiswi saya yang ada di lingkungan sekitar sang tuas. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Sikis Hang Tua Kepekan Baru oleh Bapak Haji Ahmad Hanapi SKMMK kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la ha'ulah wa'lahu 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 wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakatuh anda Muhammad Rasulullah. Masya hormati Bapak Ketua dan Ketua Sarihan yang sama Ketua Kepekan Baru di acara ini. Kemudian yang Masya hormati para pasif Ketua ya Bapak Ketua di kesama Ketua Kepekan Baru ya Mewah Bapak Ketua yang telah menuntutkan pimpinan ya kepada para masyarakat untuk melaksanakan mulai dari pembentukan panitia penyirah ya jelanya penyirahan raya kemudian sampai keksanakannya acara pelantutan kemulisan BEP pada hari ini. Kemudian para tentunya bisa memahami para Ketua Prodi yang setelah Prodi yang untuk di acara ini. Kemudian juga para NURSEBEM itu baik yang lama maupun yang baru terpilih yang akan dilantik pada hari ini. Kemudian panitia yang telah mempersiapkan acara ini mulai dari pemilihan raya sampai akan dilantikannya dan perhatikan kemudian para mahasiswa yang bergabung ya melalui sum ini puji dan syukur disampaikan oleh Allah SWT walaupun secara virtual ya ini barangkali merupakan sebuah pengalaman tersebiri buat kita ya terutama mahasiswa yang biasanya hadir ya secara fisik namun dengan kondisi sekarang kita harus bisa juga menyesuaikan harus juga punya kemampuan walaupun di sana sini masih banyak hambatan tapi tidak kita punya pengalaman itu sendiri sehingga pada masa yang akan datang ini sebagai sebuah pengalaman yang tidak bisa kita abaikan begitu saja yang sudah memberikan pengalaman kepada kita ya sudah kita bisa mempersipuasi sebagai hal yang merupakan hambatan sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi BIN ini sebagai sebuah organisasi internal kampus ya yang merupakan sebuah organisasi tentunya ini merupakan sebuah wadah dari mahasiswa untuk mencari pengalaman di dalam mempraktekan ilmu ilusasinya ilmu-ilmu kepemimpinan ilmu perencanaan yang dipelajari bagaimana kita terapkan ini kepengurusannya kan selama satu tahun karena dari pengalaman ini memang semua orang tidak bisa mendapatkan ini mungkin pengalaman tersendiri lah ya buat adik-adik yang berkecimpung ya di organisasi BIN ini ya nanti setelah selesai pendidikan di masyarakat itu paling tidak ini sebagai pengalaman yang untuk menaplikasikannya nanti di masyarakat tidak tidak canggung ya bagaimanapun juga tentu harus kita cari solusi yang menyebabkan permasalahan di lapangan pada kesempatan ini tentunya saya mengucapkan selamat ya kepada muslim yang terpilih dan tentu tidak lupa kepada yang lalu ya kebidinan yang lalu tentunya sudah memberikan pengalaman ya usaha dan sulitnya kita menggerakkan nama sesebuah ini sehingga ini merupakan pengalaman juga diselankan kepada adik-adik ya yang pada tahun ini ditunjuk sebagai pengurus BEM meneruskan pengurusan yang lama mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik walaupun kondisi saat ini memang merupakan hambatan buat kita tapi paling tidak kita sudah mencoba ya mengatasi berbagai persoalan ini sehingga kita selalu eksis tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan kita mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini tentu kita berharap akan dapat meningkatkan kegiatan ya saya salut ya dengan panitia yang sudah melaksanakan tugas ya memisahkan penelian ini walaupun dengan kondisi yang lain namun bisa mengkondisikan terbentuknya sebuah pengurusan BEM yang pada hari ini akan kita lantik mungkin itu yang bisa sampaikan selamat ya kepada pengurusan baru terima kasih kepada pengurus yang lama dan mudahan ke depan kita akan semakin sukses ya melaksanakan tugas-tugas kita untuk kebaikan kita semua makin mungkin yang dapat saya sampaikan dan kurang kita mena'af beri taufik padidaya wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada bapak kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan acara selanjutnya pelantikan pengurus badan eksekutif mahasiswa stikas stikas hangtuah pekan baru kabinet garuda periode 2020-2021 pembacaan pembacaan surat keputusan surat keputusan wakil ketua tiga stikas hangtuah pekan baru nomor 001 garis miring ke strip BEM strip stikas strip HTP garis miring 8 Romawi garis miring 2020 tentang struktural organisasi badan eksekutif mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan hangtuah pekan baru periode 2020-2021 wakil ketua tiga stikas hangtuah pekan baru menimbang mengingat memutuskan struktural kepengurusan badan eksekutif mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan hamtuah pekan baru presiden mahasiswa agus supriyadi wakil presiden mahasiswa dia ramadhani sekretaris jenderal badan eksekutif mahasiswa reskina sari bendahara badan eksekutif mahasiswa feby fitriani dewan pertimbangan badan eksekutif mahasiswa evi yulian dari cici noventi shirly nur mahendra kartika septia nanda kementerian dalam negeri menteri patu rahman sekretaris menteri dimas pangestu staf menteri muhammad farid al-amin fitria ramadhani trimdi febri sapta putri rezi fahlefi kementerian luar negeri menteri muhammad ridho hanapi sekretaris menteri dui helma putri staf menteri afan dermawan putra salsabila gina musfita kementerian sosial politik kesehatan menteri yogi afri yandira sekretaris menteri ilham hidayatullah staf menteri muhammad ikhsan armila duit lara mentari faizah azahra barik zuhdi bayhaki febri yana rani boru siringoringo tri rahayu sinaga reski awliya akbar kementerian sumber daya mahasiswa menteri khairatul anisa sekretaris menteri moza hana mahdiah hidayat tak menteri ame ame novella r intan fadilla dewita anisa noveano stefani putri riri fitri yulia enjeli nuru dwi adhiva selvi oktar riani kementerian komunikasi informasi menteri rosni amelia sekretaris pauzan pauzan indra indra mardia sekretaris menteri intan permata sari saf menteri wahyu alfin khoye rospa wati sabrina lugas lugas dan mantap oleh presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dalam hal ini mewakili sumpah jabatan seluruh pengurus badan eksekutif mahasiswa kabinet garuda periode 2020-2021 Kepada Ibu Yesika Devis Sikom Mkes Selaku Wakil Ketua 3 Sikas Sampuang Pekan Baru Dipersilahkan Oke kita mulai ya Agus dan rekan-rekan sudah siap Mungkin untuk suaranya bagi semua mahasiswa yang pelantikan silahkan di-unmute semuanya host agar kita bisa memulai Siap Bu Sudah ya baik kita mulai Naskah Sumpah Jabatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtua Pekan Baru Periode 2020-2021 Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Perkenalkanlah Saya Mikrofon Mikrofon Mikrofonnya Agar saya mendengar semua dari pengurus BEM yang baru Oke Kedua Apakah Anda Bersedia Melaksanakan Tugas Sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Dengan Sebaik Baiknya Siap Bersedia Siap Bersedia Tiga Apakah Anda Bersedia Menjaga Nama Baik Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Dan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kesuksesan Stikes Hangtua Pekan Baru Siap Bersedia Siap Bersedia Kehujudan Kesediaan Seluruh Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Untuk Mengembangkan Dan Membantu Stikes Hangtua Pekan Baru Saya Harap Kesediaan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Untuk Mengucapkan Sumpah Pengurus Sebelum Anda Dilantik Silahkan Anda Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Baik Kita Mulai Ikuti Kata-kata Saya Kami Seluruh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Kami Seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Stikes Hangtua Pekan Baru Kami Bersumpah Kami Bersumpah Satu Satu Selalu Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa Selalu Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua Akan Memenuhi Kewajiban Kewajiban Kami Akan Memenuhi Kewajiban Kewajiban Kami Sebagai Pengurus Sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Tiga Tiga Tenantiasa Bersikap Jujur Tenantiasa Bersikap Jujur Adil Adil Disiplin Disiplin Tanggung jawab Tanggung jawab Dan Bekerja sama Dan Bekerja sama Dalam Mengemban Tugas Dalam Mengemban Tugas Sebagai Pengurus Sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Empat 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 Tenantiasa Menjaga Harkat Dan Martabat Tenantiasa Menjaga Harkat Dan Martabat Stikes Haktua Pekan Baru Stikes Hangtua Pekan Baru Menjalankan Kehidupan Kampus Maupun Di Masyarakat Menjalankan Kehidupan Kampus Maupun Di Masyarakat Lima Lima Senantiasa Menumbuhkan Senantiasa Menumbuhkan Dan Memupuk Rasa Kekeluargaan Dan Memupuk Rasa Kekeluargaan Serta Kebersamaan Serta Kebersamaan Dengan Seluruh Mahasiswa Dengan Seluruh Mahasiswa Stikes Hangtua Pekan Baru Serta Menjunjung Tinggi Alma Mata Serta Menjunjung Tinggi Alma Mata Enam 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 Tidak Akan Membocorkan Rahas Baru Keluar Lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluar Keluar Lengkungan Dan Eksekutif Mahasiswa Dengan Badan Eksekutif Kusus Tujuh Tujuh Mematuhi Anggaran Dasar Mematuhi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pedoman Umum Organisasi Kampus Serta Pedoman Umum Organisasi Kampus Tikes Hangtuah Pekan Baru Dalam Menjalankan Kepengurusan Organisasi Badan Menjalankan Kepengurusan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Tikes Hangtuah Pekan Baru Baiklah Dengan Selesai Ikrar Tersebut Berarti Anda Telah Saff Menjadi Pengurus BEM Tikes Hangtuah Pekan Baru Periode 2020-2021 Selamat Baik Terima kasih Kepada Ibu Wakil Ketua Tiga Ibu Saff Sudah Berkenan Mengambil Pembacaan Serta Dibat Kami Mengucapkan Selamat Kepada Presiden Dan Presiden Mahasiswa Terkini Untuk Memegang Kepemimpinan Periode 2020-2021 2021 Dan Terima kasih Kepada Presiden Pekan Saff Dan Kepenerikan Puah Pekan Baru Oleh Ibu Jessica Davis S.I.K.M.K.S. Yang Telah Ditetapkan Di Pekan Baru Pada Sabah 19 Agustus 2020 Dan Ini Kami Hantikan Pertama An Untuk Kebuah Keper S.I.K.M.K.S. Pada Ibu Yang Kepada Duk S.I.K.M.K.S. Apakah Ibu Bersedia Pertama Inga M lashes Keper Keper 42 S.I.K.M.K.S. Baden Keper Man LakIA Keper Keper S.I.K.M.K.I.H.S. Keper Video 22 2021 2021 S.I.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M Keper Hantar Bersedia бр Pol Dari Done Terima kasih. 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 siswa yang sedang belajar di organisasi baikpun di bidang akademik kami sedang belajar disini kami juga butuh bimbingan mohon maaf jika memang banyak kekurangan yang kami lakukan selama ini, selama satu tahun kebelakangan ini dan saya juga meminta maaf untuk seluruh rekan-rekan kabinet disini kita banyak meluangkan mental, waktu tenaga kita selama satu periode Alhamdulillah kita telah menjalankan, kita telah menyelesaikan amanat selama satu tahun kawan-kawan menerbahan harapan kita kita sebagai maaf senior di kampus kita tidak lepas tanggung jawab kita untuk seluruh adik-adik kita yang baru ini mari sama-sama kita bimbing mereka tapi jangan pernah banyak untuk ikut campur urusan mereka karena mereka punya gaya kepemimpinan masing-masing saya serahkan pemimpinan saya ini kepada adinda saya abu sutri adik-adik mohon bimbingannya untuk ibu wakil bukuat tiga untuk seluruh dosen-dosen ibu-ibu tinggi pejabat yang ada di kampus di Jumat Sikes mohon bimbingannya sangat mohon mohon ditegur jika kami memang jika kami memang banyak melakukan kesalahan nantinya mohon ditegur dan jangan baratnya saling menyalahkan kami karena kami disini juga belajar bapak ibu dan untuk adik-adikku semangat berproses ke depannya karena ini baru kita mulai bahkan yang sebelumnya atau yang selanjutnya kita tidak tahu ke depannya bagaimana di masa pandemi ini mudah-mudahan banyak agenda-agenda positif yang akan kita lalui bersama yang akan dilaksanakan untuk membangun kampus IK Sankuah dan baru lebih baik lagi dan harapan saya sangat besar mudah-mudahan game ini bisa lebih baik lagi ke depannya walaupun jujur saya bukan orang yang terlalu pandai dalam mengolah organisasi saya bukan orang yang terlalu pandai untuk merangkul kawan-kawan semua saya punya banyak kekurangan saya punya banyak sekali kehilapan untuk itu saya minta maaf dan sebesar-besarnya kepada kawan-kawan jangan pernah lupakan ini jangan pernah lupakan apa yang telah kami berikan walaupun tidak banyak yang kami berikan kepada kawan-kawan kawan-kawan harus ingat yang siap menerima risiko karena kita mengetahui belakang ini banyak terjadi permasalahan mohon maaf konflik internal yang kita lalui tetapi atas rangkulan kawan-kawan semua atas semangat support kawan-kawan semua kita bisa sampai ke tahap ini dulu saya merasa tidak yakin bahwasannya ini akan bisa saya lalui tetapi berkat support dari semua kawan-kawan yang sudah berada di samping saya berada di garis terdepan saya akhirnya kita bisa memilih kembali regenerasi selanjutnya kepengurusan badan eksekutif mahasiswa yang baru banyak sekali pelajaran yang didapat di tahun ini walaupun agenda kegiatan tidak terlalu banyak kita laksanakan tetapi saya bersyukur kalau saya tidak mencoba saya tidak akan tahu saya yakin bahwasannya jika kita menjadi orang besar tidak akan mungkin tidak berawal dari masalah yang besar pesan saya pada adik-adik saya tetap rendahkan hatimu tetap semangat walaupun kita tidak pintar dalam berorganisasi tunjukkan jiwa sial kita yang tinggi jangan pernah sombongkan dirimu gunakan ilmu padi semakin berisi kita semakin merunduk selalu inti yang paling pertama etika dijaga pada seluruh dosen-dosen kita pada seluruh kampus kita tolong dijaga kalau misalnya ada kekurangan saya selama ini sekali lagi saya ucapkan mohon maaf mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mohon maaf saya tidak bisa berkata-kata banyak karena banyak campur haru yang saya rasakan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya lebih dan kurang saya mengucapkan atas sambutan yang disampaikan selanjutnya sepatah dua patah-kata tersebutan oleh presiden mahasiswa periode 2020-2021 bapak abu supri nadi kepada bapak kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertama sepatah negang terima kasih syukur karena berkara Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita masih beri kesempatan di masyarakat untuk berkumpul dalam masyarakat pelantikan berkutip masyarakat baru lalu zoom meeting terlupa pula selamat bersyarakat yang bersarjati kita dengan Allah yang terima kasih Bapak Yasan Hang Tuah Bukan Baru Bapak Dr. Haji Zainal Adjunit MPH yang terhormat Ketua Stikers Hang Tuah Bukan Baru Bapak Ahmad Hanapi SKM INKES yang terhormat Ketua SPI Hang Tuah Bukan Baru Bapak Stikers Endara Radana SDM yang saya hormati Waka 1 Ibu Yuyun Priwah Uni SKM INKES yang saya hormati Waka Bapak Nes Abdraman Hamid MCAP SPKOM yang saya hormati Waka 3 kita yaitu Ibu Yatika DP SPKOM INKES dan seluruh Ketua 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 Presiden mahasiswa dan jajaran Bank Kabinet Ketua 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 yang saya sayangi dan saya hormati beserta kawan-kawan semua pada Kabinet Ketua Ketua Saya 2020-2021 yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan atas kepercayaan Bapak Ibu atas kepercayaan kebahaban kakak-kakak sendiri yang mana pada hari ini saya selaku presiden mahasiswa terpilih sangat-sangat terima kasih atas kepercayaannya yang saya harapkan pada kabinet saya kali ini kami bisa terus memajukan stiker sangkuah petan baru dengan gaya kepemimpinan kami dengan gaya yang kami bawa tapi tidak lupa pula tetap terus menikmati masukan dari Bapak Ibu sekalian dan juga dari senior-senior kami saya juga ingin menekankan kepada rekan-rekan kerja saya rekan-rekan yang berada di kabinet saya kita harus tetap taat dan patuh kepada senior-senior kita untuk hal-hal yang baik namun untuk hal-hal yang buruk kita tinggalkan saya juga harus bisa mengambil contoh pada kabinet yang lalu apa saja yang bisa kita ambil yang baiknya kita ambil dan hal-hal yang kita tinggalkan dan juga kita memiliki PR besar pada periode kali ini walau di tengah masa pandemi ini kita harus tetap berpikir kreatif tetap mencari cara untuk berjalannya agenda-agenda yang memang sudah menjadi agenda tahunan pada sekutu mahasiswa seperti sangkuah pekan baru walaupun di tengah masa pandemi saya yakin kawan-kawan semua bisa menjalankan agenda ini dengan cara yang berbeda dengan cara berpikir kreatif kita yang akan kita lakukan saya harap kawan-kawan pada periode satu tahun ini periode kabinet Garuda ini bisa meluangkan seluruh kreatifitas kawan-kawan semuanya walaupun memiliki terbatasan kita tidak bisa melakukan dikumpul saya harap kita bisa kerja keras kerja keras dan kerja ikhlas mungkin itu saja dari saya kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Agus Sufeyadi mengucapkan atas sambutan yang telah disampaikan acara selanjutnya adalah pembacaan doa penutup acara pelantikan presiden dan wakil presiden mahasiswa serta kepengurusan badan eksekutif mahasiswa Stikas Hangtuah Pekanbaru Kabinet Garuda periode 2020-2021 kepada Saudara Fauzan Nyandra Mardia kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin Bapak-bapak Ibu-ibu Mohon maaf ada kesalahan di jaringan saya Langsung saja saya mohon kepada Ibu-ibu atau Bapak-bapak mari kita sama-sama untuk menadakan tangan diawali dari summa khususan ilah hazih niat BEM organisasi kita kepada dosen tenaga pengajar kita semoga kita semua dan mereka selalu diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh U'udhu billahi minash shayiutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 alhamdul Al-Fatihah 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 Al-Fatihah